Apa sih yang tunahan tanam dalam hati kita? Skill atau yang kita sebut dengan talent. Yang kedua passion. Saya percaya bahwa tadi kita sudah belajar sama-sama bahwa keahlian itu ternyata datang dari Tuhan. Yang Tuhan tanam dalam hati kita. Demikian juga passion atau semangat untuk mengerjakannya itu datang dari Tuhan. Saya buktikan. Filipi 2 ayat 13, silahkan multimedia. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dalam terjemahan TSI bagus sekali. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita. Masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Yaitu hal-hal yang dia desain buat kita. Tuhan tuh punya kehendak dalam hidup setiap kita. Dan apa yang menyenangkan dia adalah ketika kita mengerjakan apa yang jadi kehendaknya. Amen. Nah, jadi kalau Tuhan yang memberikan passion atau gairah dan ability atau kemampuan kepada kita untuk mengerjakan kehendaknya. Pertanyaannya saya adalah gini. Apa passion dan ability Anda? Banyak anak-anak itu waktu sekolah, saya katakan sejujur-jujurnya. Sistem pendidikan di Indonesia keliru. Sudah bukan berita baru. Anak lulusan SMA gak tahu mau kuliah apa. Mereka bingung. Kenapa? Karena selama sekolah dari TK sampai SMA, di sekolah gak dibantu menemukan passion dan talent. Ability dan keinginan, desire mereka apa, passionnya apa. Mereka dipaksa 13 mata pelajaran gak boleh merah. Di atas KKM. Di atas 7,5. Peduli amat, lu ngerti gak ngerti, semua mesti bisa. Saya bingung ya, gurunya aja ada 20 satu sekolah katakan. Tapi itu murid mesti jago 13 mata pelajaran. Fair gak kira-kira? Satu murid mesti bisa semua 13 pelajaran, tapi yang ngajar gurunya 13. Gak fair. Kalau emang ada orang yang bisa jago 13 mata pelajaran, tiap sekolah punya satu kelas, satu guru aja. Serius, bener gak? Kita maksa anak kita. Kenapa rabot merah? Nih siapa nih yang suka marahin anaknya, kalau rabotnya merah. Nih, baharui pikiranmu. Anda aja sekolah, anda tahu susah gak? Saya kasih tahu, kenapa anak-anak itu ada yang pinter menurut akademis, ada yang enggak. Karena kecerdasan tiap anak beda-beda. Yang jago ngafal, pasti akademisnya pinter. Sebenernya dia kagak ngerti lagi. Dia hafal mati aja. Yang penting rabot gue jangan merah, bener gak? Ada yang hoki, cap-cip-cup, cap-cip-cup, A, B, C, D, A, B, C, D. Bener-bener semua. Saya gak pernah maksa anak saya juara, saya gak pernah maksa anak saya harus ranking 10 atau ranking 1. Gak ada. Do your best, asalkan lewat KKM. Jangan sampai dibilang bodo-bodo banget gitu loh. Karena saya pengen bantu anak saya. Menemukan sebenarnya passion dia apa. Kadang-kadang orang tua tuh bangga, anak gue juara satu, udah mati gue. Belum tentu, besok-besok hebat. Karena teman saya yang bandel, yang nilainya jelek, hari ini kayak sukses. Kenapa? Kecerdasan tiap anak beda. Talent makes you so good in doing something. But calling makes you so passionate in doing it. Ini dua hal yang berbeda. Talenta, keahlian membuat kita hebat. Tapi passion yang bikin kita semangat. Orang pinter belum tentu bisa ngajar orang lain kan? Impact Community Indonesia mengadakan empat kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, lantai P3. Pastikan kehadiran Anda. Pembandingan, abang-abang-abang-abang-abang. Terima kasih.